Di Tantan sampai selesai ya videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Perhatiannya Bapak-Ibu, selanjutnya saya serahkan kepada Kudewi untuk melanjutkan Baik, terima kasih Dr. Victor, izin maaf Sepertinya Kudewi Victor Durdiri Jadi untuk profil indikator yang kedua itu adalah tentang kepatuhan penyediaan sarana-prasarana kebersihan tangan Kalau Bapak-Ibu, teman-teman sejauh para senior ketahui bersama bahwa Sebenarnya yang menjadi indikator nasional mutu Kita sebutnya adalah yang ada di seluruh fasilitas Ada di puskesmas, ada di klinik, ada di lab, ada di UTD Itu sebenarnya ada empat Kita sebutnya adalah indikator generik Kepuasan, kepatuhan kebersihan tangan, identifikasi pasien dengan benar, sama kepatuhan penggunaan APD Empat itu ada di semua faskes Nah, sekarang masalahnya adalah Kalau di TPMD Berbicara tentang hand hygiene Enam langkah Sementara respondennya ada Letauan yang dilihat Mencari literatur-literatur lagi Sebenarnya di dalam TPMD Di mana minimal itu adalah Yang berpraktek dokter satu orang Ataupun dokter gigi Lalu yang melihat adalah masyarakat yang awam Akhirnya kita mendapatkan literatur dari WHO Hand hygiene self-assessment form Itu tahun 2010 Jadi bagaimana self-assessment terhadap sarana-prasarana kebersihan tangan Kita sedikit memodifikasi Sama dengan tadi yang disampaikan oleh dokter Victor Untuk yang kepuasan Bayangkan Kalau tadi di Permenpan 14 Pertanyaan nomor 6 Itu terkait dengan kompetensi Masyarakat disuruh menilai kompetensi dokter Tidak kompeten, kurang kompeten Tahu bagaimana Karena kompetensi dokter itu pasti Sesuai dengan tingkatannya Nah Akhirnya kita coba untuk melakukan sedikit modifikasi Tanpa mengurangi arti dari Acuan yang kita pakai Jadi untuk hand hygiene ini Acuan dari WHO Pun dengan bagaimana kepatuhan untuk hand hygiene Secara dimensi mutunya itu adalah Keselamatan Tujuannya adalah bagaimana Untuk mengukur kepatuhan sarana-prasarana kebersihan tangan Kok 12 Oke Nah Sebelumnya Nah Coba tolong disitu Next Dan untuk secara definisi operasional itu adalah Di dalam ketersediaan sarana-prasarana kebersihan tangan Itu terkadianya sarana-prasarana untuk melakukan kebersihan tangan yang meliputi Alkohol 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 base hand rub Tempat cuci tangan dengan air mengalir Sabun cair Bukan sabun batang ya Pengering tangan sekali pakai Dan media edukasi tata cara melakukan kebersihan tangan Nah Untuk tempat kebersihan tangannya bisa wastafel atau bentuk lain Sekarang sudah banyak yang dimodif Hikmah pandemi covid gitu ya Banyak tempat-tempat sarana penyuci tangan yang modifikasi dari masyarakat Ada yang dari galon air Ada yang membuat dengan membuka keranya pakai pinjakan kaki dan sebagainya Yang penting itu adalah terdapat air yang mengalir Pengering tangan sekali pakai Bisa tisu Handuk sekali pakai Atau alat pengaring tangan sekali pakai lainnya Dan observer itu adalah pasien Yang akan melakukan pengukuran Jadi respondennya adalah pasien Nah ini yang menjadi pemikiran kami waktu itu Bersama-sama dengan teman-teman di perwakilan PDGI dan perwakilan ID Seperti apa Untuk memudahkan awam bisa melakukan penilaian Sesuai dengan fakta, sesuai dengan kemampuannya Nah Di dalam satuan pengukurannya itu adalah Persentase berarti Formulanya adalah jumlah total skor dibagi 100x100% Lalu Target pencapainya berapa? 100% Metode pengumpulan datanya adalah observasi Nah inklusinya Itu tidak ada Eksklusinya adalah pasien dengan gangguan indera penglihatan Karena respondennya melakukan observasi Jadi kalau ada gangguan penglihatan itu jangan disuruh ngisi Takutnya salah isi Sumber data otomatis adalah hasil observasi Instrumennya itu adalah formulir Nanti ada formulirnya Dan untuk kepuasan Serta kepatuhan Pediaan sarana-prasarana kemasihan tangan Nanti bisa memakai QR Code Jadi nanti QR Code seperti peduli lindungi Ditempel Di dinding Di tempat praktik Nanti pasien tinggal scan QR Code Nanti akan dijelaskan lebih lanjut Dengan tim IT Di sesi siang Gitu ya Besar sampel Itu adalah Menggunakan rumus sloven Kalau kepuasan Morgan Sudah ada di Dalam permainan PAN 14 Di sini Kita menggunakan rumus sloven Dengan Teorinya Itu adalah Kalau total populasi Kurang dari 30 Maka Sampel yang diambil adalah Total populasi Kalau Populasinya Lebih dari 30 Itu Nanti ada rumusnya Dan teman-teman sekalian Bapak Ibu Para senior Tidak perlu Menghitung manual Nanti di dalam Aplikasi Tinggal dimasuk Populasi jumlahnya Berapa Di enter Akan langsung keluar Sampelnya Harusnya Berapa Gitu Jadi tidak perlu Menghitung sendiri Kalau menghitung Nanti ada rumus-rumus Kuadrat Per dan sebagainya Gitu Pusing Cara pengambilan sampelnya Dengan Konsekutif sampling Tadi Yang ada Gangguan penglihatan Jangan disuruh Scan barcode QR code Periode pengumpulan datanya Triwulanan Berarti Misalnya Sampel yang didapat Itu adalah 30 Maka harus bisa Mendapatkan 30 Dalam Waktu 3 Bulan Nah kalau pasiennya Sehari 100 Mau sehari Diambil Selesai Sudah Besoknya Nggak usah Disuruh Scan QR code Lagi Karena dalam Jangka Waktu 3 Bulan Sudah dapat Misalnya Atau Mau bagi-bagi Sehari Cuma Ngambil 5 Itu Jadi Dalam Jangka Waktu 6 Hari Baru Selesai Sampelnya Silahkan Nanti Siap Dari Teman-teman Tempat praktek Mandiri Menentukan Respondenya Yang mana Tadi Eksklusinya Tolong Diperhatikan Nah Karena Triwulanan Seperti Tadi Kepuasan Kalau kepuasan Kan setahun Sekali Disini Tiga Bulan Sekali Menghitung Populasinya Dari mana Dari H-1 Jadi Jumlah Pasien Selama Tiga Bulan Kemarin Itu Berapa Nah Dilakukan Untuk Menghitung Sample Yang Harus Diambil Selama Tiga Bulan Berjalan Kedepan Sehingga Periode Analisis Dan Pelaporan Datanya Adalah Tiga Bulanan Penanggung Jawabnya Itu Adalah Dokter Atau Dokter Gigi Di TPMD Terlalu Sensitif Ya Nah Ini Adalah Pertanyaan Pertanyaannya Yang Kami Modifikasi Dari Hand Hygiene Self Assessment Form WHO Tahun 2010 Itu Ada Tiga Pertanyaan Dimana Total Kalau Sempurna Itu Adalah Seratus Jadi Ini Ada Grade Nilai Ini Nanti Yang Dipilih Oleh Responden Dia Mau Nileh Satu Dua Tiga Empat Atau Lima Nanti Akan Langsung Kalau Dia Ngilihnya Satu Berarti Nilainya Adalah Skorinya Nol Misalnya Jadi Apakah Tersedia Hand Sanitizer Berbahan Dasar Alkohol Skor Nol Apabila Sama Sekali Tidak Tersedia Lima Tersedia Baik Di Ruang Tunggu Dan Ruang Periksa Namun Wadahnya Kosom Jadi Wadah Aja Begitu Dikini Nggak Ada Tersedia Hanya Di Ruang Tunggu Saja Dengan Wadah Terisi Jadi Yang Isi Cuman Di Ruang Tunggu Ruang Periksanya Kosok Nilainya 10 Tersedia Hanya Di Ruang Periksa Nilainya 20 Tersedia Baik Di Ruang Tunggu Maupun Di Ruang Periksa Dengan Wadah Yang Terisi Itu Tiga Puluh Nah Ini Ada Ilustrasinya Ini Ruang Periksa Ini Ruang Tunggu Kalau 22 Kosong Skoringnya 5 Yang Ruang Periksa Kosong Ruang Tunggunya Isi Skoringnya 10 Ruang Periksanya Isi Ruang Tunggunya Kosong Skoringnya 20 Ruang Periksa Dan Ruang Ruang Tunggu Isi Skoringnya 30 Kemudian Yang Pertanyaan Kedua Itu Adalah Yang Bobotnya Paling Besar 50 Apakah Tersedia Tempat Cuci Tangan Dengan Air Yang Selalu Mengalir Sabun Cair Dan Pengering Tangan Sekali Pakai Jadi Skoringnya 0 Kalau Sama Sekali Tidak Tersedia Hanya Di Ruang Periksa Itu 15 Ada Hanya Di Dalam Ruang Periksa Kalau Di Luar 15 Di Dalam Itu 30 Ada Di Dalam Maupun Di Luar Skoringnya Adalah 50 Ini Bobot Yang Terkecil Apakah Tersedia Media Informasi Tata Cara Kebersihan Tangan Kalau Tidak Ada 0 Kalau Tersedia 20 Kalau Teman-teman Sekalian Bapak Ibu Skoring Yang Tadi 30 50 20 Toto 100 100 Per 100 Kali 100% 100% Makanya Disini Targetnya Itu Adalah 100% Jadi Ini Adalah Gambaran Untuk Kepatuhan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan Tangan Tidak Tidak Usah Pusing Kami Mencoba Untuk Menyederhanakan Karena Kami Tahu Pola Di Dalam Tempat Praktek Mandiri Saat Ini Paling Banyak Itu Adalah Satu Orang Dokter Yang Berpraktek Sendiri Namanya Mandiri Baik Mungkin Demikian Untuk Indikator Kepatuhan Sarana Prasarana Kebersihan Tangan Demikian Lanjut Atau Pertanyaan Diskusi